Intro Halo selamat siang pemirsa, apa kabar anda? Siang hari ini senang sekali saya Yulfirin Nisa kembali menjumpai anda dalam Speak After Lunch. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kita akan membincangkan tema yang sedang hangat diperbincangkan di halayat. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sidang ke-6, kasus dugaan penerisan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Jaya Purnama kembali digelar hari ini. Sidang kali ini masih menghadirkan 4 saksi pelapor dan 2 penyidik dari Polres Bogor untuk dimintai keterangannya. Dalam setiap persidangan, kasus ini selalu menjadi buah bibir masyarakat dan mendominasi pemberitaan di media nasional. Kita akan bahasnya di Speak After Lunch dengan para tokoh yang sudah hadir berikut ini. Pemirsa dalam sidang ke-6 kasus penerisan agama yang melibatkan Ahok, pihak kepolisian kembali menutup jalur Transjakarta Koridor 6 di 2 titik pemberhentian terakhir. Kami juga akan hadirkan informasi lainnya dalam gila siang berikut ini. Penutupan jalur Transjakarta yang berlaku sejak dini hari tersebut berlaku di 2 titik pemberhentian terakhir, yaitu di halta Kementan dan halta Ragunan. Kini jalur tersebut hanya beroperasi hingga halta SMK 57. Penutupan jalan pun berlaku untuk kendaraan umum yang hendak melewati jalan RM Harsono, baik ke arah Ragunan maupun ke arah sebaliknya. Bandara Internasional Kuala Namu juga terdampak punjangan kembal. Landasan Paco atau Runway mengalami kerusakan ringan. Kerusakan terjadi pada petunjuk arah untuk lepas landas dan pendaratan pada landasan Paco 05. Petunjuk arah tersebut bergelombang. Tim dari unit teknik landasan sedang melakukan inspeksi, guna melakukan pengukuran untuk menentukan jarak aman pada permukaan landasan. Saat ini kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat dialihkan ke jalur runway 23. Gempa berkekuatan 5,6 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Karo Senin malam juga berdampak pada meningkatnya aktivitas Gunung Sinabung. Pos PVMBG mencatat hingga selasa pagi telah terjadi dua kali letusan Gunung Sinabung dengan memetahkan awan panas sejauh 2.000 meter ke sektor timur Tenggara. Ketinggalan letusan antara 1.000 meter hingga 3.000 meter. Sementara untuk gempa tektonik setidaknya sudah 1.000 kali terjadi. Status Gunung Sinabung sendiri kini masih berada di level tertinggi atau awas level 4. 7,2 juta lembar surat suara untuk pilkada DKI Jakarta yang dicetak di Makassar, Sulawesi Selatan sudah selesai dikerjakan. Surat suara tersebut sudah disortir dan dikemas dalam kardus. Proses percetakan lebih cepat dari target yang diberikan oleh KPU DKI. Rencananya surat suara akan dikirim ke Jakarta hari ini dengan pengawalan ketat personil kepolisian dari Polda Metro Jaya. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa kita beralih ke informasi lain. Gempa berkekuatan 5,6 skala Richter yang mengguncang kawasan Medan dan kota lain di Sumatera Utara membuat Bandara Internasional Kuala Namu mengalami kerusakan ringan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi Bandara Kuala Namu siang ini kita akan langsung bergabung dengan Giska Pasar Ibu di sana. Ya Giska, apakah landasan pacu yang sempat rusak akibat gempa sudah digunakan kembali? Silakan informasinya. Ya Yuvie dan pemirsa gempa bumi mengguncang Sumatera Utara di mana telah terjadi gempa bumi pada hari Senin malam yakni pada tanggal 16 Januari 2017 dengan kekuatan gempa yang bervariasi yakni dengan kekuatan gempa 3,9 skala Richter dengan 5,6 skala Richter. Dan tercatat bahwa tidak ada laporan korban jiwa yang ada di Sumatera Utara namun memang telah terjadi beberapa kerusakan salah satunya yakni kerusakan yang terjadi di Bandara Kuala Namu Internasional Airport yang berada di Kabupaten Deliserda. Dan dapat kami laporkan bahwa pasca terjadinya gempa terjadi salah satu kerusakan yakni kondisi runway 05 yang berada di paling ujung mengalami lendutan permukaan yang terjadi persis di marka Desi Nation runway 05 yang posisinya berada di dekat dengan Trisholt runway 05. Dan saat ini juga unit teknik landasan sedang melakukan inspeksi dan pengukuran untuk menentukan di Claire Distance karena memang posisi aspal yang naik dekat dengan Trisholt. Namun meskipun adanya kerusakan pada runway namun pesawat sudah dapat melakukan take off dan juga landing dengan menggunakan runway 023. Dan UV serta pemirsa dapat Anda saksikan juga tepat di belakang saya bahwa hari ini aktivitas yang berada di Bandara Kuala Namu International Airport sudah kembali normal dan juga sudah terlihat hilir budik penumpang yang akan melakukan perjalanan. Dan meskipun telah terjadi gempa pada hari Senin malam namun memang operasional penerbangan tidak ada perubahan jadwal dan juga sampai saat ini operasional administrasi yang ada di Bandara serta kondisi landasan terpantau aman dan juga kondusif. Sementara itu pemirsa dapat kami laporkan juga bahwa selain kerusakan yang timbul akibat terjadinya gempa juga terjadi di Kabupaten Karu dimana memang pasca terjadinya gempa listrik yang ada di sejumlah kawasan yang ada di Kabupaten Karu mati. Bahkan ada salah satu rumah warga yang berada di Desa Cimbang Runtuh namun memang tidak terlalu parah dan juga selain itu ada juga mobil yang tertimpa material bangunan namun kejadian ini tidak tercatat laporan korban jiwa. Dan untuk dari Kota Medan sendiri, UV pasca terjadinya gempa pada hari Senin malam terjadi salah satu kerusakan yakni kerusakan yang terjadi di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Medan dimana atap dari salah satu bioskop yang ada di pusat perbelanjaan Kota Medan Runtuh namun tercatat tidak ada laporan korban jiwa dan kami informasikan kembali bahwa saat ini suasana maupun aktivitas yang berada di Kota Medan dan juga daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara sudah kembali normal dan juga terpantau kondusif. Kami juga memperoleh informasi dari BMKG wilayah 1 Sumatera Utara terkait dengan gempa yang terjadi pada hari Senin malam bahwa telah terjadi dua kali gempa yakni gempa pertama yang terjadi dengan skala kekuatan 3,9 skala Richter pada pukul 19 lewat 13 waktu Indonesia Barat yang berada di 23 km barat daya yang dengan titik lokasi pusat yang ada di Kabupaten Deli Serdang dengan kedalaman 10 km serta gempa yang kedua yakni dengan kekuatan 5,6 skala Richter yang terjadi pada pukul 19 lewat 42 waktu Indonesia Barat yang berada di 28 km barat daya yang berada di pusat lokasi yakni Kabupaten Deli Serdang dengan kedalaman 10 km Sementara itu yang dapat kami informasikan Yuvie kembali ke Anda di studio Terima kasih Giska Pasaribu melaporkan langsung dari Bandara Kuala Namu Sumatera Utara Selangat kembali bertugas Pemirsa itu tadi dilaporkan oleh Giska Pasaribu bahwa terdapat sejumlah kerusakan di beberapa titik wilayah yang ada di Sumatera Utara salah satunya adalah di landasan Pacu runway 05 di Bandara Kuala Namu Sumatera Utara dan kita berharap untuk tidak ada terjadi kerusakan-kerusakan yang lainnya dan kita bersyukur juga tidak jatuh korban jiwa dalam musibah ini Pemirsa, kita beralih ke informasi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu sidang ke-6 kasus tugas penelitian agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahe Purnama kembali digelar hari ini di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan Sidang kali ini masih mengagendakan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penutut Umum Ada total 6 saksi yang dijadwalkan hari ini 2 diantaranya penyedik dari Polres Bogor Sidang ke-6 kasus tugas penelitian agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahe Purnama kembali digelar pada 17 Januari 2017 Ahok tiba di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan sekitar pukul 8 lebih 25 pagi Tanpa berkomentar, Ahok bergegas masuk ke ruang tunggu persidangan Peraturan pada sidang kali ini lebih longgar dibandingkan dengan sidang sebelumnya Jika sebelumnya hanya 10 wartawan yang dibolehkan masuk, jumlahnya diperbanyak menjadi 35 orang Namun, wartawan yang masuk dilarang membawa telpon genggam maupun alat perekam Pihak pengadilan juga menyediakan 2 loudspeaker di Selasar Auditorium bagi wartawan yang tidak dapat masuk ke ruang sidang Sidang kasus dugaan penelitian agama yang mencerat Ahok ini mulai sekitar pukul 9 pagi dan masih mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum 3 saksi pelapor yang akan dihadirkan oleh JPU yaitu Ibnu Baskoro, Muhammad Asrori Saputra, Imam Sudirman, dan Wil Yudin Selain itu, ada 2 penyidik dari Polres Kota Bogor yang akan dimintai keterangan yaitu Bribka Agung Hermawan dan Bribtu Ahmad Hamdani Kedua penyidik Polres Kota Bogor tersebut merupakan penulis BAP Wil Yudin Kedua penyidik ini dipanggil karena ada ketidaksesuaian data antara laporan dan berita acara pemeriksaan mengenai lokasi dan tanggal kejadian Saksi pertama yang dimintai keterangan adalah Bribka Ahmad Hamdani Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Iwono mengatakan Kepolisian menyiagakan 2000 personel untuk mengemankan jalannya sidang yang bisa bertambah secara situasional Polisi juga menyiapkan kawat berduri hingga water cannon Setiap persidangan Ahok berlangsung, masa dari kubu pro dan kontra selalu berdatangan untuk mengawal sidang Pada sidang ke-6, masa dari kubu kontra berasal dari sejumlah ormas lengkap dengan atribut berupa poster dan bendera Sementara masa pendukung Ahok kompak mengenakan kemeja kotak-kotak Ahok didakwa menodai agama karena menyebut dan mengaitkan Surat Almeida Ayat 51 dengan Pilkada DKI Jakarta Penyebutan Surat Almeida 51 itu dilakukan saat Ahok bertemu warga di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu 27 September 2016 Ahok didakwa dengan pasal 156A dan pasal 156KUHP Tim Liputan MNC Media memberitakan Dan pemirsa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini menggelar sidang lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama Untuk mengetahui perkembangan sidang terkini kita akan bergabung dengan Fandi Hasib yang saat ini sudah siap dengan laporannya di sana Ya Fandi, seperti apa proses persidangan yang berlangsung hingga hari ini bisa diupdate informasinya? Silahkan Fandi Ya Yufi, setelah sempat diskors selama 10 menit beberapa waktu yang lalu saat ini sidang dugaan kasus penirsaan agama badegan terdakwa Basuki Cahaya Purnama sudah kembali dilanjutkan dengan pemeriksaan atau mendengarkan kesaksian dari saksi yang kedua yaitu Bripka Agung Hermawan yang merupakan penyidik dari Polres Bogor, Jawa Barat saat ini pemeriksaan terhadap Bripka Agung masih berlangsung sementara Briptu Ahmad Hamdani, Yufi tadi sudah selesai diperiksa sekitar 2 jam lamanya terkait dengan laporan dan juga BAP yang berbeda antara tanggal laporan yang dilakukan oleh Wil Yudin Abdul Rashid Dhani sebagai pelapor dengan tanggal pidato pada tanggal 27 September 2016 tadi dalam persidangan pemeriksaan saksi Briptu Ahmad Hamdani, Yufi sempat dikonfrontir dengan Wil Yudin dimana yang menjadi permasalahan adalah kesalahan penulisan tanggal yang jauh berbeda antara tanggal 6 September 2016 dengan tanggal 6 Oktober 2016 karena pada saat melakukan pelaporan Wil Yudin melaporkan Ahok pada tanggal 6 Oktober 2016 yang lalu namun ketika membuat, menuangkannya dalam BAP begitu Yufi Briptu Ahmad Dhani, Ahmad Hamdani maksud kami sempat memang menuliskan, mengakui sempat menuliskan kesalahan dengan menuliskan tanggal laporan tersebut adalah tanggal 6 Oktober 2016 dimana itu jika memang tertulis seperti itu berarti jauh terjadi sebelum pidato dilakukan pada tanggal 27 September 2016 namun Briptu Ahmad Hamdani menegaskan bahwa dirinya kembali merevisi laporan tersebut dan kembali dituliskan sesuai dengan tanggal laporan saat itu yaitu pada tanggal 6 Oktober 2016 bahkan revisi sudah dilakukan dua kali dan pada akhirnya menurut Briptu Ahmad Hamdani dia menuliskan laporan yang sudah benar yaitu laporan tersebut ditulis pada tanggal 6 Oktober 2016 namun yang menjadi permasalahan adalah ketika BAP tersebut dicetak atau di print begitu Yufi tanggal yang tercetak pada BAP tersebut tetap tertulis tanggal 6 September 2016 dan yang menjadi permasalahan adalah Wil Yudin ketika tadi dikonfrontir dengan Briptu Ahmad Hamdani mengatakan bahwa dirinya memang tidak mengecek kembali ketika laporan tersebut dicetak atau di print oleh petugas pada saat itu namun dirinya yakin bahwa sebelum dirinya menandatangani dirinya memang sempat mengecek pada layar komputer namun bukan pada lembaran yang sudah dicetak begitu pada saat dia mengecek pada layar komputer dia sudah yakin melihat bahwa BAP tersebut tertulis dan tercetak adalah tanggal 6 Oktober 2016 namun yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam BAP tersebut yang ditanda tangani juga oleh Wil Yudin tercetak tanggal 6 September 2016 dan ini masih menjadi permasalahan di dalam ruang persidangan kedua belah pihak masih dikonfrontir hingga saat ini Yufi baik Fandi seperti apa sebenarnya kaitan dari kesalahan tanggal penulisan atau penandatanganan BAP ini dengan kasus penodaan agama apa keterkaitannya? Silahkan Fandi ya keterkaitannya sangat jelas Yufi karena kasus penodaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Cahe Purnama, pidato yang diduga memuat unsur penodaan agama dilakukan pada tanggal 27 September 2016 di Kepulauan Seribu tepatnya di Pulau Pramuka begitu tanggal 27 September namun ketika BAP tercetak yang tertulis laporan yang dilakukan oleh Wil Yudin adalah tanggal 6 September 2016 dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal menurut kuasa hukum karena ketika laporan tersebut terjadi pada tanggal 6 September 2016 itu berarti laporan itu sudah ada sebelum kasus atau pidato tersebut dilakukan pada tanggal 27 September 2016 Yufi Apakah kesimpulannya terjadi human error disini atau seperti apa penjelasan dari penyidik yang dimintai keterangan? Ya hingga saat ini masih belum ada kesimpulan apakah terjadi human error ataupun kesalahan penulisan ataupun seperti kesalahan-kesalahan lainnya karena kedua belah pihak baik dari Brief to Ahmad Hamdani sebagai penyidik pada saat itu sudah menyatakan bahwa dirinya memang sempat melakukan kesalahan namun sudah sempat melakukan revisi hingga dua kali dan itu sudah disaksikan oleh Wil Yudin sebagai pelapor pada saat itu namun hingga saat ini keduanya masih dikonfrontir karena juga pihak Wil Yudin menyatakan bahwa dirinya sudah mengecek bahwa benar-benar pada layar komputer sudah tercetak tanggal yang sesuai pada hari itu yaitu tanggal 6 Oktober 2016 namun yang menjadi permasalahan adalah BAP yang keluar dan tercetak tertulis pada tanggal 6 September 2016 dan Yuvie kami tambahkan bahwa pada persidangan kali ini hadir juga dua saksi tambahan dan ini di luar agenda sebelumnya di luar jadwal yang kami terima ataupun diterima oleh kuasa hukum karena dua saksi tambahan yaitu Nur Holis sebagai pihak dari Kominfo dan dikabarkan juga memang berada pada saat Ahok memberikan pidato di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 yang lalu dirinya adalah perekam video tersebut rencananya akan dihadirkan pada siang hari ini dan juga saksi tambahan yang kedua adalah Yuli Hardi yang merupakan lurah di Kepulauan Seribu dan saat ini sudah hadir di ruang persidangan Yuvie Ya baik, terima kasih Fandi Hasip melaporkan langsung dari gedung Kementerian Pertanian selamat kembali bertugas Bermin satu tadi dilaporkan oleh Fandi Hasip bahwa hakim tengah memintai keterangan dari salah satu penyidik dari Polres Bogor yang kedua karena yang pertama tadi sudah selesai dimintai keterangan dan kita akan membahas terkait dengan sidang ke-6 dari kasus dugaan penodaan agama bersama Yen Arsum yang sudah hadir di studio langsung saja saya perkenalkan kepada Anda pemirsa di studio saat ini sudah ada Bapak Kaspudinor selaku mantan Komisi Kejaksaan selamat siang Pak Kaspudin terima kasih sudah hadir kemudian ada yang kembali hadir di sini Pak Isan Abdullah selaku Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI selamat siang Pak Isan selamat siang walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan kemudian ada Pak Suparji Ahmad ahli hukum pidana selamat siang Pak Suparji selamat siang Pak Gibi kembali lagi bertemu di Speak After Lunch kali ini dan kita saat ini membahas terkait dengan kasus penodaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Cahapurnama yang kali ini sudah memasuki sidang ke-6 tadi ada beberapa hal gitu ya yang sepertinya subtansial sekali karena menyangkut masalah tanggal yang dipermasalahkan di persidangan kita akan bahas kira-kira sejauh apa sih tanggal-tanggal ini akan mempengaruhi proses persidangan sesaat lagi kita akan bahas di Speak After Lunch pemirsa usai cedah pariwara berikut tanggal-tanggal bagi bagi pahamanku selamat menikmati selamat menikmati